Ada nih kejadian koper calon jamah yang dibongkar dan disita karena bawa benda-benda yang terlarang Waduh, jangan sampai deh kalian kayak gitu ya Berdasarkan peraturan, cairan yang boleh dibawa masuk ke dalam pesawat itu hanya 100 mili Loh terus gimana nih, kalau misalkan ada yang bawa air zam-zam dari Arab Saudi pulang ke Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi dengan kita di Youtube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended Beberapa hari yang lalu ada banyak calon jamah yang tanya ke saya Perlengkapan dan barang apa aja sih yang harus dibawa saat berangkat umroh Semuanya udah saya bahas di video sebelumnya ya Kalau belum kepoin aja ya, ada di link di pojok kanan saya Nah kalau ada barang yang wajib dibawa, penasaran gak sih? Kira-kira ada gak ya barang yang gak boleh dibawa saat umroh ataupun berpergian untuk umroh? Ada nih kejadian koper calon jamah yang dibongkar dan disita karena bawa benda-benda yang terlarang Waduh, jangan sampai deh kalian kayak gitu ya Nah buat mengantisipasi hal itu, saya mau bahas nih 5 barang yang wajib kamu perhatikan Dan gak boleh dibawa saat umroh ataupun naik pesawat Ketentuan ini berdasarkan ICAW atau International Civil Aviation Organization Yang merupakan lembaga di bawah dari PBB Yang pertama adalah benda tajam Udah jadi peraturan umum benda tajam ini dilarang dibawa di kabin pesawat Pastinya kalian udah tau Mulai dari pisau, cutter, golok, kapak, pemecah es, gergaji, bor, silet, gunting Dan segala macem benda tajam lainnya yang lebih dari 10 cm Lagian ngapain juga sih kalian bawa benda-benda kayak gitu naik pesawat? Loh terus gimana nih kalau alat cukur atau gunting? Gak boleh juga atau gimana? Apalagi tahlul atau mencukur rambut ini adalah salah satu rukun umroh dan haji Nah benda tajam seperti alat cukur atau gunting memang gak boleh dibawa ke kabin Tapi masih bisa dibawa ke bagasi Ya jadi kabin itu adalah barang yang kita bawa naik pesawat Dan bagasi itu adalah koper yang kita taruh masuk ke dalam conveyor atau bagasi Jangan lupa juga untuk membukus dengan kain dan memasukkan ke dalam tas atau koper Supaya gak membahayakan Yang kedua Yang kedua adalah senjata api, cairan beracun, dan bahan peledak Mulai dari kembang api, bensin, korek api, bubuk mesiu dilarang dimasukkan ke dalam kabin Ataupun bagasi pesawat Lagian ada-ada juga sih kalian ngapain bawa benda-benda yang kayak gitu? Nah terus boleh gak sih bawa powerbank ke dalam pesawat? Apalagi baterai di powerbank tertentu punya daya yang besar Tapi juga mudah kebakar nih Sebenernya powerbank itu boleh aja dibawa masuk ke dalam kabin Asalkan yang dayanya itu dibawa 160Wh atau Wattower Kalau di atas 160Wh atau Wattower itu gak boleh ya Yang ketiga, gak boleh ya bawa benda tumpul yang bisa melukai orang lain Atau bisa digunakan sebagai alat pemukul Contohnya kayak tongkat golf, tongkat biliar, tongkat bisbol, anak panah, kail pancing Itu gak boleh dibawa masuk ke dalam kabin ya Karena berpotensi berbahaya, itu hanya boleh dimasukkan ke dalam bagasi Terus yang keempat nih, benda berbau yang menyengat Contohnya tuh kayak duren, nangka, terasi Nah ketiga benda itu kalau digabungin baunya, beuh mantep banget Apalagi bercampur dengan AC, makin-makin deh Dan juga gak semua orang itu suka dengan bau-bau menyengat seperti duren ataupun terasi Ya kan? Nah demi kenyamanan, benda yang punya bau menyengat ini gak boleh dibawa masuk ke dalam kabin Kalaupun dibawa masuk ke dalam bagasi itu harus dibungkus dengan rapat dan aman Dan yang terakhir, zat cair dalam jumlah tertentu Berdasarkan peraturan, cairan yang boleh dibawa masuk ke dalam pesawat itu hanya 100ml Loh terus gimana nih, kalau misalkan ada yang bawa air zam-zam dari Arab Saudi pulang ke Indonesia Apa dilarang? Nah sebenernya guys, air zam-zam ini boleh dibawa ke asalkan dalam jumlah yang diizinkan Dan dikemas dengan baik oleh otoritas bandara Arab Saudi Air minum dalam botol atau cairan lain pun hanya boleh dibawa sekitar 100ml ya Jadi kalau ada yang bawa contohnya kayak sabun ataupun body lotion Itu harus tetap dibawa 100ml Jadi bukannya gak boleh, bawa air zam-zam boleh-boleh aja Tapi dalam jumlah yang dibatasi dan sudah ditentukan Nah tenang aja, pemerintah itu udah memfasilitasi air zam-zam per jama atau per paspor itu dikasih 5 liter atau 1 galon Jadi gak perlu khawatir, saya rasa 1 galon itu 5 liter sudah cukup lah Buat kita minum dan dibagikan ke sanak saudara ataupun kerabat Nah itu dia beberapa benda yang dilarang dibawa ke dalam kabin ataupun bagasi pesawat Sebelum berangkat umroh, tetap perhatikan peraturan yang berlaku ya Supaya gak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan Kayak koper dibongkar dan barang-barang kalian yang disita oleh otoritas bandara Nah sampai sini aja ya video kita kali ini Boleh banget nih kalau ada topik lain yang kalian mau bahas disini Komen aja di bawah nanti bakal saya akan bahas di konten selanjutnya Jangan lupa klik like kalau kalian suka konten ini Ataupun kalian bisa komen kalau mau tanya-tanya Dan juga jangan lupa buat subscribe ya Supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi Sampai ketemu di video selanjutnya Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh